selamat menikmati serta sari begitu masuk pantai duyung saya sangat terkesan ya dengan pantai ini memang saya sudah lama sekali tidak ke pantai sanur, disini tempatnya jauh lebih bagus dan juga vibe nya itu saya senang sekali teman-teman pantas saja, turus-turus asing itu senang sekali sama sanur ternyata tempatnya memang benar-benar bagus teman-teman yang saya maksud, pantai sanur yang mulai dari pantai duyung sampai pantai mertasari sepanjang pantai sanur ini merupakan pantai matahari terbit ya teman-teman, disini tidak dapat matahari terbenam nah sekarang kita jalan terus ya teman-teman di sepanjang pantai duyung ini banyak sekali kafe-kafe yang instagramable cantik sekali ya view nya disini terlihat banyak turus-turus asing yang sedang sarapan pagi cuaca hari ini cerah ya teman-teman memang belakangan ini curah hujannya sudah berkurang begitu juga dengan angin kencang hari ini terpanggal 21 Januari 2023 ini videonya saya ambil sekitar pukul 9 sampai 10 pagi ya kita lihat bagaimana suasana terupdate di pantai sanur ini pengunjung di pantai duyung ini mendominasi itu wisatawan yang menginap di kawasan ini teman-teman antara lain menginap di hotel bali hayat parigata villa resort duyung villa asoka hotel ensuit dan juga duyung homestay di kafe ini terlihat cukup rame juga ya yang sedang sarapan memang disini terlihatnya suasananya tenang cocok sekali untuk wisatawan yang ingin mencari suasana tenang ini salah satu kafe nya cukup cantik ya teman-teman bagus sekali duduk-duduk santai disana nama kafe nya nelayan ini menu-menunya nah teman-teman pantai duyung ini terletak di jalan duyung kawasan pariwisata sanur dan pasar selatan berada di sebelah selatan pantai sindu ataupun hotel ina grand bali beach yang menjadi ikon pariwisata sanur pantai ini jaraknya dari pusat kota dan pasar cukup dekat ya dari bandara ngurah rai itu sekitar 30 menit berkendaraan berbatasan dengan pantai semawang suasana alam di pantai duyung ini terasa tenang dan damai ya ideal sekali bagi teman-teman yang ingin wisata dan rekreasi di sini pantai pasir putihnya tenang dan juga cocok sekali untuk anak-anak untuk berenang ya cukup aman pantainya landai pasirnya putih air lautnya jernih dan nyaris tidak merombak ya teman-teman di sini ada pendopo-pendopo kita duduk-duduk santai sambil menikmati suasana tenang di sini perampatan di Mertesari itu nyari undang dikali itu dikali pakai abad mancingnya pakai apa pengejo nyari undang untuk umpan oh 4 jual ya udang yang kecil-kecil itu loh banyak sana bu ya lumayan jam 3 subuh ya ya setengah tiga tadi ke sana banyak dapat ya ya lumayan dapat 2 kiloan datang di udang ya soalnya kemarin kan siwa latri ketemu ular itu berapa tiga piton karuan muni-muni gede enak telu di Mertesari yaduh apa ya kelihatan kan alit bantai sih kini jalan hidup ragu bu nak lagu ya seru juga ngobrol dengan ibu tadi teman-teman ceritanya panjang lebar loh sekarang kita lanjutin perjalanan kita wah ini ada rumah pohon nih teman-teman unik sekali vila ini ya sekarang kita sudah sampai di pantai Semawang jaraknya gak begitu jauh ya ini akses masuknya kalau teman-teman masuk dari pantai Semawang di sampingnya langsung ada sebuah cafe pantai Semawang ini sama dengan pantai Duyung tadi menghadap ke timur ya sehingga kita hanya bisa menikmati pemandangan matahari terbit berbeda dengan pantai yang ada di kute ataupun jimbaran disana menghadap ke barat dan sangat cocok untuk menikmati sunset pantai Semawang ini sama dengan pantai Duyung tadi landai nyaris tak berombak hanya berupa riak-riak kecil saja ya pantai Semawang ini sama dengan pantai Duyung tadi landai nyaris tak berombak hanya berupa riak-riak kecil saja ya dan ideal bagi wisata keluarga terutama anak-anak yang ingin bermain di atas pasir putih dan berenang di pantai nah ini ada water sport dia langsung mencantumkan harganya ya tadi kita lihat banyak sekali orang yang mengendarai sepeda ya Nah disini memang banyak ada rental sepeda manual ataupun yang elektrik kalau tidak salah tadi tarifnya 10.000 per jam teman-teman jalurnya pun sudah dibuat khusus ya ini area belanja sepertinya ini masih baru ya stall-stallnya masih kosong dan terlihat rapi sekali nih teman-teman jumlahnya juga sangat banyak kalau siang hari objek wisata di pantai Semawang ini cenderung sepi ya teman-teman kecuali untuk wisatawan yang ingin berjemur merasakan kerenya matahari fotocycle tidak boleh dan disediakan penyewaan kano ya perahu-perahu nelayan tadi juga bisa disewa tuh teman-teman Kita bisa pakai untuk memancing, surfing ataupun diving Ini sekarang kita berada di depan hotel ya Tapi saya belum tahu persis ini hotel apa nih teman-teman Bagi teman-teman yang tahu bisa tulis komentarnya ya Hotelnya terlihat bagus sekali Kemungkinan ini hotel bintang lima nih teman-teman Nah aktivitas apa aja yang bisa kita lakukan di pantai Semawang ini Selain menikmati alamnya Juga berenang-berenang di pantai Bisa juga fidget di pinggir pantai Atau belanja sekedar oleh-oleh art shop di pinggir pantai ya Di sini sangat mudah juga untuk menemukan hotel untuk menginap Restoran, juga layanan wisata seperti water sport Sarana transportasi untuk tur dan juga sewa mobil Kalau kita perhatikan di pantai Matahari Terbit Sanur Itu banyak kapal-kapal fast boat menuju Nusa Lembongan, Nusa Pendida Dan juga banyak perangu kecil lainnya ya Tapi kalau di pantai Semawang ini Didominasi kapal-kapal lebih kecil ya teman-teman Biasanya disewakan untuk memancing dan diving Wah saya sudah ketemu nih nama hotelnya teman-teman Namanya Puri Santrian Ini juga bintang lima ya Jadi sebagai pantai yang berada di kawasan hotel bintang lima Kita bisa mendapati pantai ini punya fasilitas petugas kebersihan ya Ini ada tempat masaj Saya lihat ada beberapa turis yang sedang dimasaj disana Nah yang ini kafenya bagus sekali ya Tradisional Bali sekali Sampailah kita ke hotel Rama Yang ada di Sanur Terlihat banyak sekali daybed yang disediakan disini ya Saya melihat juga cukup banyak wisatawan yang sedang bersantai di daybed tadi Sepertinya disini akan ada konser musik ya Asik sekali nih teman-teman suasananya Sambil menikmati pantai Ada konser musik Disini trotoannya sangat lebar ya Cocok sekali untuk jogging Bersepeda Dan juga untuk jalan-jalan santai Teman-teman ternyata Sanur udah jauh lebih bagus ya Saya udah lama tidak ke Sanur Khususnya yang dekat pantai Mertasari Mulai dari pantai Duyung tadi Banyak sekali teman-teman yang bagus Dan di depan kita sekarang nih ada water support Rip curl Di tenda itu mereka sedang pelatihan ya Senang sekali saya melihat di pantai Semawang ini disediakan tempat-tempat untuk permainan anak Area olahraga Wah ini ada Ini adalah Mertur ya Nah ini ada namanya Area Olahraga Dan disini Setel Merkir Yuk kita lihat Wah disini cukup lengkap ya teman-teman Playgroundnya Banyak sekali anak-anak turis asing maupun lokal bermain-main disini Nah daybed yang di depannya ini Merupakan milik dari hotel Merkir Ini sangat berbeda di pantai-pantai yang lain ya Saya lihat pantai Sanur ini sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak juga nih teman-teman Untuk teman-teman yang berencana datang ke Bali dengan membawa anak-anak Sangat cocok ya Jalan-jalan di pantai Semawang ini Nah yang ini namanya area bermain Nah untuk teman-teman yang ingin wisata dengan pantai yang ombaknya kecil Anak-anak ingin bermain-main santai di pinggir pantai Saya sangat merekomen untuk pantai Semawang ini ya Di dekat playgroundnya juga ada sebuah cafe cantik nih Namanya Cafe Genius Bagaimana teman-teman tertarik datang ke pantai Duyung dan Semawang Suasananya memang jauh berbeda dengan pantai-pantai yang lain ya Seperti di kute, di seminyang, apalagi canggung nih teman-teman Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Mohon dukungannya, klik subscribe, like dan beri komentar membangun ya Terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Salam Om Santi 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 Om Good morning from Pantai Sanur